Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Nusantara Terima kasih yang tidak terhingga kepada pemirsa sahabat sekalian yang telah mendukung channel ini Semoga tergantikan dengan segala kemudahan, keberkahan, kesehatan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Hati-hati menemukan uang di jalan Bisa jadi Anda menjadi target selanjutnya Anda menjadi korban selanjutnya dari uang pesugian Yang kini lagi marah lagi Apa itu uang tumbal atau uang pesugian? Apakah korbannya akan meninggal? Simak penjelasan di video ini sampai akhir akal tidak gagal paham Uang tumbal atau uang pesugian adalah sebuah sarana yang memakai uang yang biasanya adalah nominalnya besar Contoh seperti 100 ribuan Dan uang tumbal ini biasanya tidak hanya satu Melainkan banyak Atau lebih dari satu Satu, dua, tiga, atau lima jumlahnya Dan ini sebagai sarana Untuk mencari target atau korban Untuk melancarkan segala aksinya Uang yang sudah dirituali ini oleh sang pawang Ini terisi Sebuah Kodam jahat Atau sebuah siluman Yang tentunya mencari target Dengan kriteria-kriteria khusus yang cocok Dijadikan tumbal atau dijadikan korban Untuk pelaku pesugian ini Mendapatkan keinginannya Mendapatkan kekayaan Dan otomatis ini adalah sesat Ciri-ciri Dari uang tumbal atau uang pesugian ini Biasanya disebar di jalan Atau di tempat sepi Dan mencari korbannya Yang menemukan Uang tumbal ini Biasanya uang tumbal ini Berbau harum Atau wangi Dan Orang yang terpilih Atau bisa melihat Uang tumbal ini Biasanya mempunyai Ciri-ciri khusus Atau hari lahir khusus Saya kurang Mengerti Tentang hal ini Tetapi menurut Informasi yang saya dapatkan Pertanyaan kepada orang sepuh Para-para bini-bini sepuh Yang telah saya Mintai keterangan Bahwa Uang tumbal atau uang pesugian ini Tidak serta-merta kepada semua orang Itu Menjadi korban atau target Ada hari khusus Atau ada ciri-ciri khusus Yang dimiliki oleh orang Yang akan dijadikan korban selanjutnya Dan apakah Uang tumbal Atau uang pesugian ini Apakah harus Nyawa Atau menghilangkan nyawa Si korbannya Dan jawabannya adalah Tidak Ada dua opsi Ini Sahabat sekalian Yang perlu Sahabat sekalian Ketahui Bahwa uang tumbal Atau uang pesugian ini Yang pertama Memang Kebanyakan Memakai Tumbal nyawa Atau mencari target Yang nantinya akan meninggal dunia Dan ada yang Opsi yang kedua Bahwa Uang tumbal Atau uang pesugian ini Adalah Fungsinya adalah Menyedot Menyedot kekayaan Atau menyedot Rezekinya Anak turunnya Dari si korban Atau yang Si target Yang menemukan uang tersebut Dan otomatis Apapun Bentuk usahanya Bentuk Usaha yang dilakukan oleh Korban Atau target Yang menemukan uang tumbal Pesugian ini Akan gagal Dan hidupnya Akan susah Alias menderita Karena Rezekinya Orang yang menemukan Uang tumbal Uang pesugian ini Akan beralih Kepada si pemilik Uang pesugian tadi Atau si pemilik Pesugian tadi Dan pesugian ini Sudah jelas Ini adalah Perbuatan dari Siluman Dan ciri-cirinya Uang tumbal ini Adalah Biasanya Lebih dari Satu lembar Yang kedua Baunya harum Dan yang ketiga Secara tidak sadar Uang tersebut Setelah berada Di tangan kita Atau kita kantongi Tiba-tiba Bisa berpindah sendiri Contoh Yang pernah Dialami Oleh seseorang Yang dulu Mempunyai Sebuah usaha Kayu Dia terkelong Kayaraya Tahun 2014 Menemukan uang ini Secara tidak Sengaja Waktu dia itu Mengecek Lokasi Kayu Yang akan dia beli Dia menemukan uangnya tersebut Dan akhirnya Lima lembar uang tersebut Dan akhirnya Dia kantongi Dibawa pulang Dan akhirnya Orang ini Selang Dari Beberapa minggu Setelah menemukan Uang itu Beliau sakit Dan alhamdulillah Dia masih bisa Tertolong Dan Usahanya hancur Dan hidupnya Susah Jadi uang tumbang ini Tidak melulu Tentang nyawa Teman-teman Ya mungkin Ada yang Pesugian jenis ini Yang Meminta Tumbal nyawa Tapi ada juga Yang hanya Menyedot Rezeki Dari Orang Atau target Atau korbannya ini Yang menemukan Uang Tumbal tersebut Dan bagaimana Kalau kita menemukan Uang di jalan Menurut Sesepuh yang Saya tanyai Tentang hal ini Ada dua hal Apabila kita curiga Kita menemukan Uang Kita curiga Bahwa itu adalah Uang Yang Tidak benar Dalam tanda kutip Yang pertama Adalah Kita calitkan Atau kita Wah waktu kita itu Kencing Maaf Mohon maaf Sedikit jorok Kita calikan Air kencing kita itu Di uang tadi Maka seketika Siluman Atau yang menunggulah Yang menunggu uang tersebut Akan pergi Menurut Sesepuh yang Saya tanyai Dan yang kedua Apabila kita menemukan Uang di jalan Yang kita curiga Bahwa itu adalah Uang yang tidak benar Dalam tanda kutip Taruhlah uang tersebut Sebelum digunakan Taruhlah uang tersebut Di dalam Beras Ada beras Entah satu kilo Atau apa Masukkan uang tersebut Di dalam beras itu Dan diamkan selama Tujuh minggu Eh tujuh minggu Tujuh hari Maaf Apabila dalam Tujuh hari tersebut Uang tersebut Masih berada Di tempatnya Maka Maka Uang itu Bukanlah Uang kesukian Karena menurut Menurut Sesepuh yang Saya tanyai Kalau benar Itu adalah Uang kesukian Atau uang tumpal Apabila ditaruh Di dalam Beras Selama tujuh hari Maka uang tersebut Akan hilang Dan akan kembali lagi Kepada Pemiliknya Menurut sesepuh Yang Saya Mintai keterangan Semoga hal ini Sedikit banyak Bisa bermanfaat Informasi ini Kepada sahabat sekalian Pemisah sekalian Agar terhindar Dari hal-hal yang Tidak Diinginkan Dan selalulah Berdoa kepada Allah Semoga Kita selalu Diberikan Keselamatan Kelancaran Dan dijauhkan Dari Marah bahaya Demikian Informasi yang Bisa Saya Jebarkan Kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Nusantara